Jaksa sebut Putri Candrawati sudah tua, mustahil dilecehkan Brigadir J. Tak disangka begini tanggapan Putri Candrawati namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Jaksa penuntut umum terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J., singgung soal wajah Putri Candrawati yang dinilai sudah tua. Dalam video yang viral baru-baru ini di TikTok, JPU secara belak-belakan mengatakan wajah Putri yang sudah tua dan kalah cantik dari pacar Brigadir J., Vera Simanjuntak. Melihat dari wajah Putri yang sudah terlihat tua, dibandingkan Vera pacar Brigadir J., JPU menilai bahwa sangat mustahil Brigadir J. melakukan pelecehan seksual pada istri Verdi Sambo itu. Bu Putri Candrawati ini sudah tua, calon istri Brigadir J., Vera Simanjuntak, ini cantiknya bukan main. Tidak ada saksi yang melihat bahwa terjadi kekerasan seksual secara langsung, bahkan Susi, ART Putri pun hanya melihat Bu Putri tergeletak, kata JPU. Bisa saja pelecehan malah dialami Brigadir J. menurut JPU. Bisa saja pelecehan seksual justru bukan dialami oleh Putri, melainkan oleh Brigadir J. Pernah gak kita berpikir bahwa bisa saja yang terjadi bukan Brigadir J. yang mencoba melakukan kekerasan seksual kepada Bu Putri Candrawati, tapi Bu Putri yang ingin melakukan pelecehan seksual terhadap ajudan dari suaminya, kata Jaksa Penuntut Umum. Mendengar lontaran dakwaan tersebut, Putri yang awalnya mengenakan masker terlihat membuka maskernya. Dia memperlihatkan ekspresi kesal atau jengkel saat Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa keadaannya bisa saja terbalik. Kita merujuk pasal 1 angka 4 ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tidak ada definisi korban itu harus perempuan, korban bisa saja, bahkan laki-laki pun bisa dilecehkan secara seksual. Nah, sekarang yang bisa menjamin Brigadir J pelaku atau korban itu siapa? Tuturnya. Video yang dibagikan oleh akun Adcoin Trading 1 itu telah mendapat 16,1 juta tayangan, dan mendapatkan 728,6 ribu. Tidak hanya itu, kolom komentar dalam video tersebut juga dipenuhi dengan pendapat netizen yang membenarkan dakwaan JPU. Sebelumnya, perlawanan yang dilakukan pihak keluarga Brigadir Nofrian Syah Yuswa Huta Barat atau Brigadir J yang diwakilkan Kamarudin Simanjuntak terhadap terdakwa lain, Putri Chandrawati terus digencarkan. Terbaru sosok Richard Eliezer atau Barada E pun angkat bicara terkait kasus pelecehan yang disangkakan kepada Brigadir J itu. Hal itu disampaikan Barada E setelah Kamarudin Simanjuntak diperiksa sebagai saksi perdana dalam agenda pemeriksaan saksi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir. Benar semua, kata Barada E, saat dimintai pengakuannya oleh Majelis Hakim Ketua setelah melakukan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui, Kamarudin menjadi orang pertama yang diperiksa sebagai saksi dalam sidang agenda pemeriksaan saksi dengan terdakwa Barada E. Adapun pada kesaksiannya, Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan sejumlah pernyataan diantaranya Putri Chandrawati yang turut serta menembak Brigadir J dengan menggunakan senjata api, senpi, buatan Jerman. Tak cukup sampai di situ, Kamarudin Simanjuntak turut serta mengungkapkan adanya aksi Putri Chandrawati yang menggoda Brigadir J, hingga terdakwa kuat Maruf yang memegang sebilah pisau dan mengarahkannya kepada Brigadir J. Perlawanan terus dilakukan oleh kubu keluarga Brigadir J yang diwakilkan oleh pengacara Kamarudin Simanjuntak, demi mengalahkan alibi dua sosok terdakwa Ferdi Sambo dan sang istri, Putri Chandrawati. Dalam keterangannya saat itu, Kamarudin Simanjuntak dengan tegas mengatakan bahwa istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati disebut telah sengaja menggoda Sang Ajudan, Brigadir J, namun gagal total. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Putri Chandrawati sudah berhasrat pada Brigadir J, namun niat Putri Chandrawati itu disebut tak kesampaian. Adapun Putri Chandrawati, kata Kamarudin Simanjuntak, yang kesal karena upayanya itu disebut tidak berhasil, maka Putri Chandrawati disebut memprovokasi sang suami, Ferdi Sambo. Peran Putri Chandrawati pertama menggoda Brigadir J, menggoda supaya dia diperkosa tapi enggak kesampaian, karena Brigadir J pernah mendengar hotbahnya pendeta Gilbert Lumoindong. Dia pendeta terkenal, kalau kamu digoda wanita yang tidak kamu kehendaki kamu berlari, bukan mendekat, nah Joshua sudah benar dia berlari keluar, katanya. Maka pada saat itu, kata Kamarudin Simanjuntak, niat Putri Chandrawati diperkosa Brigadir J tidak berhasil. Yang kedua fakta perbuatannya, Putri Chandrawati, dia mengundang lagi ke kamar tidurnya, ini kan tidak lazim, katanya. Nah gimana menurut kalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel Indonesia terkini.